Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun pada Kamis malam, angka kemiskinan mengalami kenaikan 4,98% dari jumlah penduduk di tahun 2020 menjadi 5,09% di tahun 2021 atau naik 0,11%. Kemiskinan yang meningkat di tahun 2021 harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah. Dalam rekomendasi tersebut, DPRD Kota Madiun berpandangan jika hal tersebut menunjukkan strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan jumlah orang miskin di Kota Madiun belum cukup efektif mencapai tujuan. Untuk itu, pemerintah daerah direkomendasikan untuk melakukan intervensi melalui pengurangan beban pengeluaran seperti penyaluran bantuan sosial non-tunai daerah BPNTD, bantuan sosial air minum maupun bantuan sosial yang lain. Menanggapi hal itu, pemerintah Kota Madiun menilai kenaikan angka kemiskinan hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Kenaikan itu disebabkan karena 2 tahun terakhir dilanda pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan pendapatan per kapita masyarakat menurun. Upaya yang diambil diantaranya meningkatkan subsidi bagi warga yang tergolong miskin ekstrim, yaitu tidak lagi produktif atau tidak bisa bekerja. Bantuan yang diberikan berupa bansos air PDAM, bantuan sosial listrik dan membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu harapannya angka kemiskinan bisa segera dituntaskan. Tim Liputan, JTV Madiun